Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi dengan kami disini di Podcast Mar Podcast kesehatan rumah sakit Margono Soekaryo Purwokerto Perkenalkan kembali saya Muhammad Ismail Menemani sedulur Margono yang ada di rumah Ngobrol Santai Seputar Kesehatan Dan untuk tema kita kali ini Saya yakin tidak akan kalah menarik Dengan tema-tema sebelumnya Tema kali ini yaitu tentang Donor Darah Nah donor darah saya yakin sedulur Margono Pasti sudah tahu ya Mungkin sudah ada nih yang pernah ikut sekali Dua kali atau mungkin Bahkan sudah sering nih Donor Darah Tapi juga saya yakin sedulur Margono yang ada di rumah Ada yang takut Ada yang belum pernah ikut sama sekali Karena katanya donor darah seperti ini loh Donor darah seperti itu loh Isu-isu yang berada di masyarakat Mungkin yang membuat sedulur Margono yang ada di rumah Takut untuk ikut donor darah Daripada kita membahas tentang katanya-katanya Yang gak ada ujungnya ini Kita telah hadir bersama dengan Ahlinya perdarahan Bukan berdarah-darah ya Jadi ahlinya spesialis patologi klinik rumah sakit Margono Sukario Purwokerto Untuk membahas seputar donor darah Sehingga yang diarahkan nanti Yang katanya-katanya dirubah jadi Oh ternyata donor darah seperti ini loh Kita langsung Sapa saja ya Pembicara atau narasumber kita Pada kesempatan kali ini Dokter Vita Sari Indriani Spesialis patologi klinis rumah sakit Margono Assalamualaikum dokter Vita Waalaikumsalam Mas Ismail Selamat pagi dulu Margono semua Apa kabar dokter? Baik Alhamdulillah Dokter Vita Kita udah satu atap ya Tapi kita baru nih pertama kali bertemu disini Ya mungkin ini momennya kali ya Mas Ismail Supaya kita bisa sharing ya Iya bener Saya tuh kenal dokter Vita dari ekspertise Hasil pemeriksaan laborat ya Dokter Vita Sari Indriani Wah iya ini Kenalnya disitu Baru pertama kali tatap muka sama dokter Vita nih Dokter Vita Kesibukannya selain di rumah sakit apa nih? Ya Saya memang sebagai staff pengajar Itu di unsut Kemudian yang kedua biasa Ibu rumah tangga Mas Oh ibu rumah tangga Oke Suka masak? Dikit-dikit Mas Ini momen lebaran Masakan yang favorit dikeluarkan opor dok? Sebenarnya standar aja ya Mas Opor Kemudian rendang daging Itu aja sih Mas Indonesia Raya Kolek ada? Kolek itu nanti ikut ibu Mas Kalau kolek Oh ikut ibu Hobi lain mungkin dokter ada? Apa ya Mas Ya paling kalau Saya memang suka baca aja sih Apapun Tapi mungkin justru Bukan yang hal terlalu ilmiah ya Justru yang lucu Atau populer Itu Menjadi hal yang bisa Membuat kita Out of the box Sebenarnya Jadi lebih untuk Relax aja ya Sesuatu yang Bikin jadi serius gitu ya Ya Baik Kembali ke tema ini ya dok ya Dari tema kita pada kesempatan kali ini Yaitu tentang donor darah Donor darah Isu-isunya banyak nih Seperti yang saya Sampaikan tadi ya Kalau Berkaitan dengan donor darah Sedulur Markona Saya yakin sudah tahu juga nih Donor darah itu Donor Darah Donor diambil darahnya Dikeluarin gitu kan ya Ya betul Tapi dari Segi keilmuannya Dokter Vita nih Dari patologi klinik Pengertian dari donor darah Apa sih dok? Ya Sebenarnya Pengertian dari donor darah Tidak jauh berbeda Dari yang diketahui oleh umum Bahwa seorang pendonor itu Akan diambil darahnya Tetapi setelah Dilakukan screening terlebih dahulu ya Bahwa dia memang Pantas Atau cocok Atau layak menjadi seorang pendonor Kemudian Darah yang diambil dari Pendonor ini Jumlahnya Saat ini ada dua jenis nih Ada yang 350 cc Ada yang 450 cc Ya Masuk dengan donor darah Sebenarnya hanya demikian Jadi pengambilan darah dari donor Yang nantinya Darah ini akan diolah Dan nanti dimasukkan ke pasien Oke Jadi intinya sama sederhananya Diambil Terus nanti dimasukkan ke Yang membutuhkan Kalau dari tadi Yang disampaikan 350 sama 400 itu Ada kriteriannya Atau bagaimana Ya sebenarnya untuk Tergantung peruntukannya Nanti tergantung peruntukan darah itu Akan kita jadikan produk darah yang mana Mungkin saat ini kan Sedang berkembang yang Mungkin kita sudah pernah dengar ya Tentang fraksionasi plasma Nah kalau itu kita butuh darahnya 450 cc Karena kita akan Bikin suatu produk Terkait tadi Tetapi kalau yang saat ini Masih lazim Kita lakukan Dan Margono juga masih lazim Melakukan Adanya 350 cc Oke lah Kalau begitu Baik Pastinya ya dok ya Dengan kebutuhan-kebutuhan Seperti itu ada nih Syarat-syaratnya ya Kita Misal saya nih Sebagai pendonor darah Apa aja sih dok Syarat yang harus terpenuhi Supaya saya bisa jadi pendonor Ya mudah-mudahan nanti ini juga bisa Kita sending ke dulu Margono Bahwa syarat sebenarnya tidak sulit Yang penting pertama Sehat pasti ya Kita sehat Kemudian Kita ukur Dari yang pertama Lihat sehat itu Dari tensinya Tensinya itu harus normal Kita tidak harapannya Tidak hipertensi Maupun hipotensi Yang kita sebut dengan hipotensi Berarti tensi di bawah 100 lah Sebaiknya tidak Atau kalau hipertensi Di atas 150-160 Memang sebaiknya tidak Itu gitu Kemudian Biasanya kita akan Sekiranya lanjutkan Dengan pemeriksaan HB Atau hemoglobin Kita biasanya akan Membuat range minimal Itu 12,5 Maksimalnya 7 Gram per deciliter Kenapa sih sebenarnya 12,5 Karena Sekali kita mengambil Darah 350 cc Itu sebenarnya Kita akan terkurangi HB sekitar 1-1,5 Kira-kiranya segitu Sekitar itu Sehingga logikanya Bahwa kalau kita Diambil 350 cc Kita akan turun Sekitar setengah Pasca donor Nah diharapannya Dengan HB masih 12 Sirkulasi masih baik Recovery juga akan Masih baik Jadi ini lebih ke arah Kita berpikir Donor safety Screening di awal ini Kemudian selanjutnya Kita Kalau bahasa kita Di medis Anamnesis Tanya jawab Kita tanya dulu Apakah Beliau Ada riwayat penyakit Seperti mungkin Diabetes melitus Kemudian Dia ada Dislipidemi Entah kolesterolnya Naik Apa triglyceridnya Naik Itu harapannya Lebih ke arah Donor safety Sebenarnya Jadi sebaiknya tidak Begitu juga dengan Kasus-kasus Neurologi Mungkin Kasus epilepsi Gitu juga sebaiknya Tidak Atau pasien Yang memang Saat ini Sedang rutin Mengkonsumsi obat Rutin Asumsinya adalah Bahwa Obat yang dia rutin Konsumsi itu Kan masuk ke Sirkulasi darah Pada jam berapa Dia minum Kemudian dia rutin Sudah berapa hari Itu lebih ke arah Nanti pasien safety Yang kita Lihat Sehingga Harapannya Memang dia Tiga hari sebelum Donor Memang off Minum obat Apapun Tiga hari sebelumnya Minimasi Tapi masih bisa Masih bisa bagaimana Mas Masih bisa untuk Donor Bisa Kalau dia Tiga hari Sebelumnya Tidak minum obat Yang rutin Tidak apa-apa Oh tidak apa-apa Oke Ada lagi Kriteri khusus Mungkin ini Ada juga pertanyaan Bagaimana kalau Kami habis vaksin Tergantung Vaksinnya Sebenarnya Kalau kita bicara Kita vaksinnya Hepatitis Kita bisa Satu minggu Pasca itu Kita sudah bisa Donor Dengan asumsi bahwa False positive Atau interpretasi Hasil positif Untuk hepatitis B Sudah tidak ada Oke Karena kan tadi Kita vaksin otomatis Kita seolah-olah Sedang diberikan imun Terhadap sistem Hepatitis B ini Sehingga Satu minggu Sudah akan Tidak terdeteksi Tapi kalau kita Bicara vaksin yang lain Biasanya range-nya Sekitar 4-8 minggu Pasca vaksin Kita boleh untuk Donor Oke Jadi ternyata Banyak sekali Kriteria-kriteria Ketika kita Akan melakukan Donor darah Tensi HB Liwat sakit Kalau yang lain Tidak ada Sementara Sebagian besar Hanya itu Karena kan Kembali Apa sih gunanya Screening Di awal kan Buat apa sih Repot-repot kita Screening dulu Ya tadi Tujuannya adalah Supaya nanti Donornya Juga safety Aman Tidak ada gangguan Kesehatan Begitu juga Nanti pasien yang Mendapatkan darah Beliau Itu juga Aman Baik Oke Dengan banyak Sekali kriteriannya Saya yakin Pasti ada manfaatnya Manfaat donor darah Mungkin yang belum Pernah ikut Donor darah Barangkali Tergugah hatinya Ingin ikut Manfaatnya Apa sih dok Untuk donor darah Pertama Kita kan berarti Seperti medical check Apa rutin saja Kalau kita donor 2 bulan sekali Berarti kan kita Dicek kesehatannya Pada saat itu Sehingga kita tahu Bahwa kita Bisa dipastikan Akan selalu sehat Setiap 2 bulan sekali Kemudian yang kedua Kita akan Dapat Screening Karena kan kita Ada check HB di awal Check tensi di awal Kalau ada gangguan di awal Kita sudah bisa Deteksi dulu Karena kan screeningnya Menjadi rutin Sekitar 2 bulan sekali Kemudian yang ketiga Kita juga akan Membuat sirkulasi Peredaran darah tubuh kita Akan menjadi lebih sehat Kenapa? Karena kan otomatis Apa yang kita produksi Kemudian dikeluarkan Itu Rutin kita lakukan Sehingga sirkulasi pun Akan sesuai dengan Waktunya Sehingga Diharapkan Daya tahan tubuh Atau stamina Malah akan lebih Baik Karena kita rutin Membuat Menstimulasi Untuk proses Pementukan produksi Sel darah Baik itu sel darah merah Sel darah putih Maupun trombosit Itu sendiri Oke Jadi Yang terakhir Otomatis Kemanusiaan ya Yang sudah sering Didaungkan Kalau kemanusiaan Kita bicara bahwa Semua darah itu Tidak ada yang Akan terbuang Insya Allah Sehingga harapannya Akan pasti Dimasukkan ke pasien Dan itu akan Membantu Untuk pasien Oke Istilah satu Tetes darah kita Untuk mereka itu Pasti Memang benar Itu memang betul Tidak hanya Sekedar Jarkon Atau slogan Mas Heil Jadi Manfaatnya Banyak sekali nih Sedulur Marguno Yang ada di rumah Barangkali nih Pernyataan yang Oh Kenapa sih Kita harus donor darah Nah ini Ternyata seperti ini loh Memang Banyak sekali Manfaatnya ya Untuk tubuh kita Bahkan yang lebih itu Untuk yang Diberikan donor Gitu ya Dan untuk Di rumah sakit Marguno Sendiri nih dok Kita akan punya Unit transfusi darah Nah itu Bisa gak dok Kita maksudnya Kayak Misal saya nih Bisa gak Untuk donor darah Di rumah sakit Marguno Atau mungkin Saya harus ke PMI mungkin ya Yang selama ini Kita Mindset kita selama ini kan Kita donor ke PMI gitu Atau bagaimana dokter Ya betul Jadi justru Di momen ini Itu saya mengajar Untuk dulur Marguno Semuanya Untuk bisa donor Di Marguno Karena Marguno ini Saat ini Perizinannya sudah Unit transfusi darah Rumah sakit Jadi UTDRS bahasa ini Yang sering kita dengar Berbeda dengan Kita bicara tentang Bank darah rumah sakit Perbedaannya adalah Kalau di Marguno Dengan perizinan UTDRS Satu Kita dapat Memfasilitasi Kebutuhan darah Untuk donor Yang kedua Kita bisa melakukan Donor darah Sehingga kita bisa Melakukan produksi Dari darah Yang nantinya bisa Dimasukkan kepada Pasien langsung Sehingga Harapannya adalah Donor itu Kan kita ada berbagai Macam-macam ya mas Donor itu ada Donor sukarela Mungkin harapannya nanti Dari masyarakat Ada yang ke Marguno Untuk donor gitu Betul Dan yang kedua Ada yang kita sebut dengan Donor pengganti Donor pengganti Donor pengganti Itu kita bicara Biasanya selalu Dari keluarga pasien Ada dua jenis Mengapa harus Dari keluarga pasien Yang pertama mungkin Case dari Pasien itu sendiri Yang memang harus Mendapatkan darahnya Dari satu Ras atau dari Satu Lain genetika yang sama Atau yang kedua Memang Karena kebutuhan Emergensi pada saat itu Harus segera Harus segera Dan kebutuhan Mungkin jumlahnya cukup banyak Sehingga Diharapkan keluarga pasien Yang mungkin pada saat itu Menunggu Untuk bisa donor ke Kita Mungkin demikian Oke siap Berarti rumah sakit Margono sudah bisa menerima Donor darah gitu ya Iya betul Terus prosedurnya nih dok Caranya Daftar online dulu Atau gimana ini dok Enggak Enggak perlu Kalau donor darah Kita cukup mudah sebenarnya Jadi kalau Bapak Ibu Atau dulur Margono Semua ingin donor Datang saja Ke rumah sakit Margono Nanti kita layani Di Instalasi laboratorium terpadu Di lantai dua Nanti bisa tanya Saat Pak Pati sudah tahu Aksesnya Begitu nanti Datang ke Unit transusi darah Nanti ngentikan Kalau mau akan Donor Maka akan Diproses untuk Donor selanjutnya Tanpa harus Mendaftar secara online Maupun Antrian Oke Berarti langsung Datang saja ke Unit transusi darah Rumah sakit Margono Dan langsung akan Dilayani Iya betul Nah pastinya nih Setelah darah keluar Setelah kita Donor darah Kira-kira ada gak sih dok Maksudnya Kalau saya nih Pernah ya Saya abis didonor Terus langsung Aktivitas itu Mungkin untuk yang Kayak kita yang sudah Biasa untuk Persiapan diri Gitu kan Itu mungkin Sudah terbiasa Tapi kalau yang lain Mungkin ada gak Ketika setelah didonor Kita harus ngapain Gitu loh Ya jadi memang Yang disarankan Oh yang disarankan Yang kita sarankan Sebenarnya pasca donor Tidak langsung beraktivitas Baik aktivitas itu ringan Maupun aktivitas berat Apalagi berat ya Jadi memang disarankan Setelah donor Kita istirahat dulu Kalau perlu makan Makan dulu Gitu Sehingga Kita proses Recapoli volume Yang kita keluarkan tadi Sudah akan lebih Tubuh bisa adaptasi Gitu Nah tubuh itu Biasanya kita akan Sekitar 1-2 jam Sudah akan Berbeda mungkin Kayak tadi Mas Mail Bicara bahwa Mungkin ada yang sudah rutin Sehingga begitu Donor Dia selesai Dia naik motor Aktivitas lagi Bisa Ya itu In case Bisa saja Berarti dia memang Secara fisik Untuk pendonor ini Sehat Sudah terbiasa Sudah terbiasa Betul Oke Siap-siap Jadi harus memang Kalau yang belum terbiasa Sedulur Margon ini Yang baru memulai Boleh nih Untuk istirahat dulu Satu sampai dua jam Dan makan yang banyak Ya secukupnya Secukupnya Baik Kalau dari Ini nih Setelah saya Saya misal Donor darah nih Dapet fasilitas Nggak sih dok Setelah donor darah Ke rumah sakit Margon Ya dapet mas Jadi biasanya Kalau setiap kali Kita habis donor Kita akan dapat Makan siang Oke makan siang Tergantung Kita donor pagi Makan pagi ya mas Ya dapet nasibok Biasanya Kemudian Kita juga bisa dapat Souvenir loh Dari Margon Dan nanti Di momen Momen tertentu Yang ada di Margon Mungkin ulang tahun Margon Nanti kita bisa Undang Untuk para pendonor rutin Hadir Dan nanti kita Berikan sertifikat Penghargaan Atas Partisipasinya Untuk donor di UTDRS Margon Dan untuk Pasien juga Otomatis Oke Siap Jadi baik untuk Sedulur Margon Yang ada di rumah Kalau pagi atau siangnya Belum makan Boleh nih Donor darah Biar dapat makan siang Sudah banyak sekali nih Untuk informasinya Dari pengertian Syarat-syaratnya Dan sebagainya Untuk lebih meyakinkan Dan lebih Ngasih semangat Kepada sedulur Margon Yang ada di rumah Ada beberapa isu nih dok Yang saya Tangkep ya dari masyarakat Entah itu dari tim Juga mengumpulkan Bahasanya Isu-isu Di luaran sana itu Mungkin yang membuat Sedulur Margon Ragu gitu ya Seperti yang saya Sampaikan Ada beberapa isu Kita kupas aja ya Mitos atau fakta Yang pertama Donor darah itu Katanya Bikin darah kita habis Bener gak dok? Enggak dok mas Itu mitos aja Oh mitos aja Karena kan faktanya Kita hanya Tadi saya bilang di awal Kita hanya mengambil 350 cc Dari whole blood Yang ada dalam tubuh kita Sehingga 350 cc pun itu Akan ter-recovery 1x24 jam 1x24 aja Sudah dia akan Kembali Sehat kembali Dengan volume Darah yang bersirkulasi ya Itu sudah akan Sama kembali Sehingga Tidak akan terus jadi Habis saja Diambil 350 mas Enggak ada mas Ditanya itu Oke Jadi itu adalah mitos ya Ternyata bahwa darah yang kita ambil Akan di-recovery selama 1x24 jam Oke Yang selanjutnya ini dok Untuk yang donor darah Katanya Bikin gemuk Bener gak dok? Bikin gemuk itu Kayaknya Memang Genetiknya gemuk kali mas Makanya kebanyakan 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 Kayak saya mas Jadi secara prinsip Sebenarnya kalau Donor darah itu kan Mungkin setelah diambil 350 cc Atau tadi 450 cc Kita akan merasa Lebih lapar Lebih lapar Sedangkan ada volume yang keluar Nah saat itu mungkin kita akan Kembalikan dengan makan Tapi yang tadi Kembali secukupnya Sehingga hal itu Digunakan juga untuk Metabolisme kan Untuk recovery Tadi yang sudah diambil Untuk bisa Beregenerasi Atau diproduksi kembali Dalam tubuh Sehingga Itu hanya mitos Bahwa kita akan menjadi Lebih gemuk Mungkin kalau kebiasaan Setelah donor darah Makan banyak Jadi gemuk Ya betul Kalau diteruskan Diteruskan kebiasaan Makannya Oke ternyata itu Mitos ya Yang selanjutnya nih dok Yang bikin takut juga nih Sama yang Sedulur Margona Yang di rumah Katanya Kalau donor darah itu Lebih sakit disuntiknya Daripada suntikan biasa Bener Kalau saat ini Dari testimoni Mungkin ya Sebagian besar Kita jangan ngomong Sebagian kecil ya Sebenarnya sama saja Dengan jarum Yang biasa kita gunakan Untuk pengambilan darah biasa Karena memang Kita betul Bahwa jarum itu besar Betul Tetapi kan secara Ketajaman Secara teknik Pengerjaan Kita akan usahakan Seminimal mungkin Membuat sakit kepada Pendonor Tetapi Volume darah yang bisa Masuk ke dalam kantong Menjadi Lebih besar Jadi sempurna Sehingga Darah akan bisa Lebih cepat terambil Dengan volume yang cukup Mungkin demikian Oke Begitu ya dok ya Berarti memang Ya Hanya persepsinya Aja gitu ya Walaupun kelihatannya Besar jarumnya Tapi Tapi secara tajam Dan teknik itu sama Sama Oke Yang selanjutnya nih dok ya Katanya Donor darah itu Bikin tensi kita turun Benar gak dok? Jadi kalau kita Bicara tensi Pada saat Kita mengukur Tekanan darah Yang diukur apa sih? Kan tekanan Di dalam pembuluh darah Pembuluh darah Betul Nah pada saat donor Yang dikeluarkan adalah Darah Yang ada di dalam Pembuluh darah tadi kan Sehingga Apakah Pasti turun Mungkin turun Tapi tidak pada Kondisi menjadi Hipotensi Karena kan memang Ada volume yang kita Keluarkan Tetapi tubuh itu Sudah tersistem Dengan baik Oleh sang pencipta Bahwa Dia akan bisa Beradaptasi Dengan kondisi Hanya diambil 350 cc Dan tensi Akan kembali ke Kondisi normal Jadi tidak terus Terus-terusan menjadi Turun Dan tidak juga Akan jatuh Pada kondisi Hipotensi Oke Baik-baik Berarti Ini mitos ya dok ya Berarti memang Mungkin tensinya turun Tapi bukan karena Donor darahnya Mungkin ada faktor lain ya Oke Isunya katanya itu Yang donor darah itu Yang muda-muda aja Yang tua Udah gak perlu Itu Itu sebenarnya Ada yang benar Dan ada salahnya Kalau saya melihat Dari sisi ini Karena memang Pendonor Rutin itu kan Diharapkan usianya 17 sampai 60 tahun 60 tahun Nah di atas 60 tahun Itu boleh Tetap donor Baik dia sebagai Pendonor pertama Atau pendonor yang rutin Tapi kami perlu Memberikan pengawasan Lebih ketat Dibandingkan Pendonor yang Usianya di bawah 60 tahun Karena memang Kan Secara Fisiologis tubuh Pasti Usia Lansian Lanjut usia Di atas 60 tahun ini Perlu Pengawasan Apakah masih Berfungsi dengan Baik Selama Pengambilan donor Maupun pasca Donor Atau memang Sudah membutuhkan Treatment Tersendiri Sehingga Itu yang Bahasa di kami Atau di Permenkes Mungkin ya Yang Mungkin Dulur Marugono Juga bisa baca Bahwa Butuh pengawasan Tetapi boleh Tetap Donor Jika memang Sehat Oke Berarti Batas minimalnya Itu 17 tahun Batas maksimalnya 60 Dan lebih 60 Itu harus ada Pengawasan Berarti itu Hanya mitos Bagi yang Bapak-bapak Yang sudah tua Katanya Tidak boleh Donor Itu ternyata Mitos saja Dan yang selanjutnya Kadang-kadang Saya pernah Ngobrol sama teman saya Saya yang rokok Mas Saya yang tidak boleh Donor darah Katanya Itu benar Apa salah Sebenarnya Mau donor Mau enggak Rokok Itu kan Tidak boleh Sebenarnya Berarti memang Tidak ngaruh Tidak ngaruh Tidak ngaruh Tetapi Secara prinsip Adalah Kita Dengan seorang Perokok itu Dia Sistem penafasannya Pasti mungkin Sudah tidak Sesehat Orang yang Tidak merokok Padahal Penafasan kan Berhubungan juga Dengan sirkulasi Darah Pastinya Nantinya Sehingga Kita lebih Akan berpikir Untuk Donor Safety-nya Gitu Bagi perokok itu Kita Biasanya Menghindari Mereka-mereka yang mempunyai Riwayat Merokok Tapi tetap bisa Bisa sih Bisa Sadiah sehat Kondisi Tadi kembalikan Kita bicara Bicara pernafasan Bicara sirkulasi Salah satu Tanda objektifnya Tensi Tensinya baik HB-nya masuk Atau memungkinkan Di angka range tadi 12,5-17 Kita bisa Masuk Oke Ternyata Perokok itu Hanya mitos Tidak boleh Donor darah Yang selanjutnya Kayaknya yang terakhir Untuk isu dan mitosnya Orang dengan bertato Itu sering nih ya Orang dengan bertato Itu sama sekali Tidak boleh Mitos atau fakta itu Kalau itu fakta Sebenarnya Karena Asumsinya Mungkin saat ini Bahwa orang dengan bertato Memiliki resiko lebih Untuk terinfeksi Penyakit yang ditularkan Menaruhi jarum suntik Atau aliran darah Oke Itu demikian Salah satunya Yang mungkin kita preventif Adalah terkait dengan Infeksi hepatitis Hepatitis Ya sehingga Kami menghindari Atau boleh dikatakan Tidak memperkenankan Untuk pendonor yang bertato Dengan asumsi bahwa Produk darah yang dihasilkan Harapannya nanti Tidak sesuai Atau tidak safety Untuk pasiennya nanti Karena mungkin dia Terindikasi sudah terkena Hepatitis Atau mempunyai resiko Bukan terindikasi ya Mempunyai resiko untuk Terkena hepatitis lebih Dibandingkan yang tidak bertato Oke Berarti faktanya memang Ketika kita bertato Tato itu tidak boleh Karena memang beresiko ya Beresiko Untuk produk darah Yang kita keluarkan Ya Oke Nah itu nih Sedulur Margono Yang ada di rumah ya Tentang isu-isunya Sudah berubah Belum nih Yang katanya jadi Oh ternyata Sudah berubah belum nih ya Semoga aja Sudah berubah ya dok ya Berdasarkan fakta-fakta Dan apa yang disamakan Sama dokter Vita Nah Sebelum kita tutup Sesi kali ini nih dok Boleh gak dok nih Pesan-pesan Buat sedulur Margono Yang ada di rumah Monggo dokter Ya Jadi tulur Margono semua Harapan kami Dari UTD Rumah Sakit Margono Maupun Sisi hospitalia Rumah Sakit Margono Mengajak Halaya umum Maupun Keluarga pasien Yang sedang menunggu Atau Ada pasien yang sedang Dirawat di sini Untuk bisa Donor Di rumah sakit Margono Dengan harapan Apa yang kita dapatkan Dari darah Dari pendonor ini Bisa kita Berikan kepada Pasien yang membutuhkan Sehingga mereka dapat Bisa recovery dengan baik Atau Syukur-syukur Bisa sehat Kembali dengan baik Ya Ternyata sudah banyak sekali ya Informasi dan ilmu Yang diberikan Pada kesempatan kali ini Terima kasih sekali Dokter Vita Ya Sama-sama Mas Ma'il Terima kasih Mudah-mudahan Hari ini Kita Apa yang kita sharing Bisa bermanfaat untuk semua Terima kasih juga Untuk Dulul Margono Yang ada di rumah Jangan lupa Donor Karena Satu detest darah kita Itu sangat bermanfaat Untuk menyelamatkan nyawa Untuk mengakhiri Kesempatan kali ini Sebelum itu Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share video-video kami Sehingga video kami Bisa memberikan Lebih banyak manfaat Kepada semua orang Saya Muhammad Ismail Dan Dr. Vita Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.